Ini menan, dibakar tadi menan, mobil. Ini bensinnya menan. Ini gini itu. Dirus lagi menan. Pecah semua kacanya. Orang tak dikenal atau OTK menyerang sejumlah fasilitas milik institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil hingga pos lalu lintas pun dibakar para OTK ini pada Jumat 13 April dini hari. Dari informasi yang dihimpun kompas.com, ada beberapa titik aksi perusahaan yang dilakukan para OTK tersebut. Dan dari beberapa video yang beredar, para OTK ini menggunakan kendaraan roda dua. Ada pun aksi perusahaan terjadi mulai dari pos lantas pertigaan jalan Alauddin Petarani, pos lantas dan musola presisi flyover, mobil tahan yang terletak di depan Polres Pelabuhan Makassar, mobil patroli Polsek Soekarno-Hatta Polres Pelabuhan Makassar, dua mobil dinas Polri milik Polres Tabes Makassar. Dari video yang beredar, nampak salah satu pos polisi yang terletak di pertigaan jalan Sultan Alauddin, AP Petarani, terbagat. Kebaran api nampak menyala dalam ruangan pos lantas tersebut. Asap pun mengepul di atas atap hingga membuat beberapa pengendara panik. Sementara dari pantauan kompas.com, di depan Mapolres Pelabuhan Makassar, nampak puluhan personai polisi bersenjata lengkap terlihat berjaga di depan markasnya. Ruas jalan di depan kantor polisi itu juga sementara ditutup dan pengendara dilarang lewat diarahkan untuk memutar arah. Salah satu penagang di sekitar Mapolres Pelabuhan Makassar yang hanya ingin disebut inisialnya DK, menjelaskan aksi penyerangan OTK ini berlangsung cepat. Pria itu juga mengaku kaget lantaran selama berdagang di kawasan ini baru menyaksikan aksi brutal itu. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penjagaan yang ketat di depan Mapolres Pelabuhan Makassar. Polisi juga hingga saat ini belum memberikan keterangan perihal peristiwa tersebut. Hanya terpecak, hancur semua. Terima kasih telah menonton!